Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arista Novi Hana Pratiwi akan menyampaikan sosialisasi profil pelajar Pancasila Di SMP Negeri 3 Peringapus Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklak mulia Kedua, berkebindekaan global Ketiga, bergotong royong Keempat, kreatif Kelima, bernalar kritis Dan keenam, mandiri Keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini memiliki elemen pada masing-masingnya Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklak mulia itu memiliki 5 elemen Yang pertama, aklak beragama Kedua, aklak pribadi Ketiga, aklak kepada manusia Keempat, aklak kepada alam Dan kelima, aklak bernegara Lemen, aklak bernegara Antara lain, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa Pemahaman agama atau kepercayaan Dan pelaksanaan ritual ibadah Hal ini sudah diterapkan di SMP Negeri Tiga Beringapus Salah satunya yaitu kegiatan sholat duha bersama Kemen, aklak pribadi Antara lain, integritas Merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual Hal ini masih diberkembangkan dalam SMP kita Salah satu contohnya, integritas itu dalam hal kejujuran Peserta didik diharapkan jujur saat mengerjakan ulangan AKM maupun tes akhir semester Di berkebindekaan global Yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya Dimana sangat banyak budaya di negara kita ini Siswa diterapkan untuk menghargai budaya dari manapun itu Yang kedua, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama Baik dari suku Jawa, Sunda, dan yang lainnya Peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebindekaan Kesi ketiga itu ada gotong royong Dengan cara berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi Ketiga elemen ini sudah ditanamkan kepada peserta didik Saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran Dengan kebiasaan-kebiasaan yang diberikan kepada peserta didik Salah satunya berkolaborasi dalam menghasilkan karya tulis Dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolahan kami Saat ini masih dikembangkan Peserta didik mulai ditanamkan bernalar kritis, mandiri, dan kreatif dalam pembelajaran Terima kasih telah menonton!